ya oke 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini service kompor lagi ya kompornya merek kuantum dinyalakan apinya kecil itu dan yang sebelah seret ya gak bisa diputar sama sekali oke langsung saja kita bongkar langsung kita bongkar apa yang merasukinya apa yang rusak ya kita copot untuk selangnya jangan lupa untuk regulator di copot juga ya oke ini dicopot oke setelah kita copot dan kita copot juga untuk baut-bautnya yang ada di depan disamping pokoknya yang mengganggu kita copot amperih copot bos oke ini mereknya kuantum ke jalannya apinya kecil dan yang satu seret ya ini yang samping juga yang atas ini kita copot untuk bautnya biar kendu biar enak untuk dicopot ya oke sini juga dicopot oke kita copot semua untuk tungkunya ya bos biar nanti ini masinnya bisa kita copot untuk kita service ya wah ini susah sekali oke ya ini sudah tercopot ini tadi yang rusak kecil dan yang ini yang rusak macet ya bos oke yang macet kita service dulu ya bos ini kita pungkar bos kita pungkar biar bagus ya bos biar seperti baru lagi ya bos kita pungkar awas biarnya jangan sampai copot ya ini yang rusak bagian sini saja ya bos oke ini kita bersihkan untuk kotorannya sangat banyak sekali kotorannya banyak sekali bos ini dicopot dulu dan untuk yang sini kita bersihkan ya bos usahakan yang bersih biar seperti baru-baru lagi oke bagi teman-teman yang belum subscribe mohon bantuannya dengan cara di like komen dan subscribe nya ya bos mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah SWT dan mendapat rezeki yang bermanfaat untuk di dunia maupun di akhirat ini sudah parah sekali tapi enggak papa yang penting masih kelihatan wujud seperti kompor masih bisa kita perbaiki oke nah ini pengaitnya kita copot ini juga kita copot dan untuk permasalahnya yang paling sering ini yang seret yang ini maaf ini saya bersihkan dulu biar kinclong kinclong ya ini kita copot untuk ininya ini apanya ini lanangannya atau apanya ini asnya atau apa terserah anda yang menamainya ini ini kotor sekali ini ya ini yang bikin ceret kita amplas bos biar kinclong kinclong lagi seperti baru lagi ya bos benmening cleaning bos kotornya kita bersih-bersihkan dan untuk besinya ini kita capek dan kita amplas kita unyer-unyerkan seperti ini bos usahakan yang kinclong kinclong biar seperti baru ya ini kayaknya sudah bersih mulus 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 dan dirasa ini juga harus di okrok-okrok ya bos kita bersihkan ini kotorannya disini juga kita bersihkan kita bersihkan kerja penekan ini ya bos kita bersihkan bos kita bersihkan bos ini ini sudah longgar ya bos setelah longgar ok kita pasang kembali untuk spare partnya ya bos ini kita pasang kembali bos ini yang di dalam dan yang di luar ini juga kita pasang nah ini bentuknya seperti ini tadi oke ini kita pasang lagi maaf ini ada kotorannya kita bersihkan juga per dan pengaitnya tadi yang kecil tadi kita pasang kembali ini ini si kecil mungil ini jangan sampai lupa ini ya kalau lupa ini copot lagi copot lagi nanti ya kalau gak ada pengaitnya ini oke setelah kita bersihkan dan kita pasang kembali ya kita pasang di kompornya lagi jangan lupa pairnya dipasang ini pairnya pairnya dipasang dan ini juga dipasang oke seperti ini dan setelah itu kita baut yang kencang ya bos kita baut yang kencang ini oke ini juga dimasukkan enak sekali mantap jiwa oh masuk sudah enteng enteng sekali ya bos oke setelah itu kita service yang satunya ini kerusakan double ya bos yang satunya kecil satunya macet dan ini yang apinya kecil kita bongkar juga ya bos kalau api kecil ini gampang sekali ya bos tinggal kita bersihkan beres kores oke kita cepat untuk bautnya ini kita rawati begini dan kita copot untuk kuningannya ini awas jangan sampai terbalik untuk kuningan begini kita copot dan kita bersihkan ya bos ini kuningannya ini ini biasanya kotor tapi ini kayaknya gak kotor-kotor amat ya cukup cukup kita bersihkan pakai kain seperti ini oke kita bersihkan seperti ini ya bos oke setelah kita bersihkan yang paling utama dibersihkan yang ini ya bos yang lubangnya ini nah ini tadi sudah saya bersihkan tapi intinya yang bersihkan yang itu kalau bisa di tengok dari atas kalau kurang bersih pokoknya harus bersih yang disitu tadi dan kita pasang kembali ya ini kita pasang kembali bos kita pasang juga untuk baut-bautnya jangan sampai terlewatkan untuk bautnya ini bautnya ada dua dari depan sini dikencangkan ya bosku oke dikencangkan bosku dan jangan lupa dipasang juga untuk kabelnya ini ya mari kita coba Alhamdulillah itu juga ada percikan HPnya berarti kondisi mesin masih normal kembali masih sudah normal kembali ini ya ini kayaknya tadi kurang kencang kita potong sedikit biar kencang biar awet tidak copot lagi ya bos oke sudah kita bagus sekali dan kita bersihkan lalu kita pasang kembali untuk mesin-mesinnya oke kita pasang kembali oke setelah kita pasang dan kita pastikan tidak ada yang bocor kita coba untuk kompornya ya gimana hasilnya oke Alhamdulillah sudah berhasil tapi kelihatannya tidak nampak ya untuk HPnya sebenarnya ini besar ya ini HPnya sudah besar oh itu besar sekali tapi di kamera kayaknya kurang nampak dan kita carikan tempat yang enak ya biar kelihatan oh disitu di emper yang iuk ini kelihatannya disini nampak oke seperti itu sudah besar apinya ya dan sebelah juga besar oke makasih sudah berkunjung akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk yuk selamat menikmati